Ya oke ya teman-teman ya kembali lagi di channel aku channel Eko Junior tentunya Oke gimana kepadanya teman-teman semua semoga teman-teman itu sehat selalu lancar rezekinya ya Nah di video kali ini saya mau merakit ya teman-teman ya dari beberapa komponen rakitan PC yang sudah saya unboxing di video sebelumnya Nah disini ada beberapa komponen yang nantinya akan saya rakit dan sebelum saya masukkan ke saya rakit di casingnya Saya akan rakit dulu di motherboardnya teman-teman ya Nah disini langsung aja kita lihat ya apa saja yang akan saya rakit Dan untuk yang pertama itu adalah ada motherboard ASUS ya H110MK Nah ini dia teman-teman ya Disini ada motherboardnya sendiri dan juga ada bonus pasta yang sudah saya unboxing ya kemarin Nah langsung saja kita ambil untuk motherboardnya Langsung saja kita buka ya teman-teman ya Nah ini kita buka Dan ini masih ada segel ya di bagian prosesornya masih tertutup ya Ini masih segel Nah seperti ini sebentar teman-teman ya saya paskan dulu Nah seperti ini teman-teman ya Lalu kita ambil untuk prosesornya Ini ada fan casingnya juga ya Nah di fan casingnya juga sudah terdapat pasta Jadi teman-teman bisa menggunakan itu terlebih dahulu Atau sekalian juga teman-teman ganti pasta yang lebih bagus juga gak apa-apa Nah menurut saya ini karena memang sudah ada pastanya Jadi gak perlu untuk ditambah lagi ya Nah nanti kita lihat dulu kalau memang suhunya sudah Sudah mulai panas sudah mulai ganti pasta ya kita cepat ganti aja ya teman-teman ya untuk cek suhu bisa teman-teman lihat di text manager dan juga bisa download software tambahan ya teman-teman ya Nah oke disini sudah saya siapkan ya Nah seperti ini Ini kita siapkan dulu untuk motorbootnya arahnya arahnya motorbootnya teman-teman ya Kalau sudah pas seperti ini arahnya Nah ini kita buka untuk prosesornya ya teman-teman ya Nah prosesornya ini sendiri core i3 Generasi ke-6 ya Nah disini juga untuk masangnya paskan ya teman-teman ya Ini ada segitiga di pojok kiri bawah ya Itu letaknya seperti ini Dipaskan juga di Kalau di motorboot ada tandanya juga teman-teman ya Di pojokan segitiga juga ya Segitiga itu di pojok kiri bawah Nah kalau sudah kita langsung pasang aja teman-teman ya Karena disini saya juga sudah pernah sebelumnya sudah beberapa kali sudah memasang motorbootnya Jadi saya sudah hafal Nah kalau sudah kita pasang seperti ini ya teman-teman ya Kita paskan dulu lalu seperti ini kunci dan otomatis akan terlepas ini ya untuk segelnya teman-teman ya Nah kalau sudah seperti ini sudah terpasang dengan pas ya teman-teman ya sudah presisi Dan setelah itu kita baru pasang hedgingnya Dan untuk hedgingnya sendiri kita paskan juga ya teman-teman ya Karena Karena apa Ini susah-susah gampang ya untuk hedgingnya sendiri Untuk mempaskan kunciannya Dan ini juga perlu pengalaman khusus ya teman-teman ya Nah karena saya sudah beberapa kali juga untuk masang hedgingnya Jadi ya kita langsung pasang aja ya teman-teman Nah nanti kalau kurang pas teman-teman coba atur di Coba lihat lagi untuk arah kunciannya teman-teman ya Nah untuk yang pertama kita bisa Lihat dulu Dan tata mungkin kabelnya Kita rapikan seperti ini Dan kita paskan ya Untuk colokan CPU fan Untuk colokan Portnya atau pinnya itu di bagian mana itu kita paskan ya Agar rapi teman-teman ya Nah setelah itu kita bisa pasang Kita lihat dulu kunciannya seperti apa ya Nah kalau Belum pas ya Belum terbuka itu kita Atur dulu Nah ya seperti ini ya Nah ini Kalau seperti ini mengunci Jadi kita angkat dulu ya Angkat dulu Dan kita kunci dulu ya Nah ini tinggal diputar aja teman-teman Nah seperti ini Seperti ini kurang lebih ya Oke Nah ini kita paskan dulu semua dari keempat kaki-kaki penguncinya ini ya Agar Nanti bisa langsung masuk ke lubang yang ada di motorbotnya itu Nah seperti ini teman-teman ya Nah seperti ini Nah Nah kurang lebih seperti ini teman-teman ya Ini kita atur-atur dulu Dan untuk Kipasnya ini standarnya ya teman-teman ya Standarnya tapi bukan Saya Bukan yang box ya Kalau yang box itu bungkusnya bukan kertas ya Tapi boxnya Ada boxnya sendiri Karena sulit teman-teman cari yang core writer yang G6 ini Yang varian box ya Adanya varian Try ya Try Seperti ini Nah kalau sudah kita tinggal pencet-pencet aja di bagian sininya Nah kalau sudah masuk semua tinggal Kita putar teman-teman ya Nah kita lihat di bagian bawah ya Kalau seperti ini sudah masuk teman-teman Nah masuk semua ya Nah ini yang kurang satu ini ya kurang masuk ya Kita coba Atur dulu Sampai benar-benar terkunci ya Nah nanti kalau tidak terkunci itu Efeknya Bisa cepat panas ya di suhu prosesor ya Karena dia Kurang menempelnya kurang maksimal Nah disini sudah terkunci semua ya Disini sudah Terkunci ya Tinggal kita Cek lagi ya Kita putar juga bisa Untuk tambah penguncinya Nah seperti ini Ini kalau sudah Terkunci seperti ini Ini ada Aturan arah putarnya ya Ada Anak panah Putar searah jarum jam ya teman-teman Nah ini dia Ini sudah Kuat ya teman-teman ya Sudah nempel Nah Kalau sudah Kita pasangkan untuk Ini Kabel CPU fan nya ya Nah ini untuk Memberikan tegangan listrik Dan juga pengaturan suhu Pada Prosesor nya ya teman-teman ya Nah jadi Otomatis Kipas ini Kalau suhunya Panas ya Itu kipas akan Berputar dengan Lebih kencang Dan sedangkan Kalau temperaturnya Sedang Atau tidak sedang Digunakan Berat Itu Dia akan Otomatis Pelan ya Ya pokoknya Dia otomatis ya Karena ada pengaturan suhu Pendeteksi suhunya Oke teman-teman Kita rapikan ya Di bagian sini Untuk bagian kabel CPU fan Ya teman-teman ya Nah kalau sudah Nah ini aku masih Ngatur dulu ya Agar kabelnya itu Terlihat rapi Dan juga Pas presisi Dan jangan sampai Untuk mengenai Kipas yang berputar itu ya Nah ini agak sedikit sulit ya Karena Memang Tidak ada tempat untuk Apa namanya Menyelipkan kabelnya ya Ya pokoknya Teman-teman atur ya Jangan sampai Mengenai kipas Atau Fannya ini ya Nah kalau sudah Pas ini kita Tinggal Tancapkan Nah Seperti ini Untuk yang berikutnya Kita Pasang RAM-nya teman-teman ya Nah seperti ini Yang terakhir Untuk RAM teman-teman ya Jadi ada Tiga komponen Yang pertama Ada tiga komponen Yang dipasang Di motorboat ini ya Yang pertama adalah CPU Yang kedua Fan Yang ketiga adalah RAM Dan untuk yang lain-lainnya Itu Kita pasang Di casing teman-teman ya Dan Untuk Di motorboatnya itu Cuma Butuh Pengkabelan ya Yang lain-lain Nah oke Mungkin seperti ini Untuk perakitannya Dan siap Di rakit Di casing ya Dan di video Selanjutnya ya teman-teman ya Kita akan rakit Di casing Dan oke Jangan lupa like Comment dan subscribe Sampai jumpa Ketemu di perakitan Di casingnya ya Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax